Intro 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 Itu di poin ya, makanan yang pertama kali aku makan biasanya di jam 11an Dan itu adalah makanan yang fokus untuk mendetoksifikasi dan membersihkan usus Buat kalian yang belum sempet lihat videonya, aku simpan videonya linknya di atas sini Dan ini udah masuk ke makanan kedua aku karena ini udah hampir jam 12 Dan makanan kedua aku ini biasanya tinggi protein banget Karena aku siang-siang suka ke gym Jadi aku harus mengkonsumsi banyak protein Supaya ketika aku ke gym otot aku nggak hilang dan menyusut Aku juga mencegah untuk mengkonsumsi terlalu banyak whey protein atau BCA dan sebagainya Aku juga mengkonsumsi lemak baik pagi-pagi dari alpukat biasanya Atau kalo alpukat lagi mahal dan lagi susah dicari Biasanya aku siasatin dengan olive oil 2 tablespoon Dan untuk masalah sayurannya selain mushroom dan lain-lain Ini aku juga sering ganti-ganti Kalian juga bisa be creative, kalian mau apa aja terserah Yang gampang, yang ada di sekitar Aku juga kalo lagi males, terlalu ribet Aku masak apa aja yang simple Bisa bikin pakis, bisa tangkung, bisa simple salad, bisa sayuran mentah Atau cuma tomat aja atau apapun Disini telur aku pake 4 putih telur dan 1 egg yolk Ini putih telurnya kurang lebih sekitar 170-180 gram Karena ini adalah protein pertama kali di pagi-pagi Untuk pemasakan, aku saranin banget Kita punya satu aja panci atau pan yang sangat berkualitas Yang mungkin agak mahal sih ya Tapi dengan kualitas yang bagus ini Ini worth it banget Soalnya nanti pemanasan ini akan merata Jadi minyak kita yang berkualitas bagus Kayak olive oil, canola oil Kita cuma cukup pake sedikit Dan itu kualitasnya akan terjamin gak akan rusak gitu Kalo kita pake panci yang low quality Biasanya itu panasnya terlalu ekstrim dan hanya di beberapa titik Yang ada minyak kita itu biasanya terbakar sampai smoking point yang berlebihan Lalu yang tadinya minyaknya berkolesterol baik Akan berubah dengan sendirinya menjadi kolesterol jahat Untuk telur ini juga masih sama Dipanaskan dengan api kecil karena aku gak mau merusak protein Protein itu rawan banget rusak ketika suhunya udah diatas 70 derajat Makanya sebisa mungkin disini aku low heat meskipun agak lama gak apa-apa Karena aku pingin juga Egg aku tuh masih moist dan gak kering banget Kayak telur dadar yang udah keriting gitu ya Dan untuk telur sendiri ini juga bervariasi Kadang aku omelette, kadang aku scramble, kadang aku lakuin apapun juga Yang aku lagi pingin aja sesuai sama mood Intinya telur adalah wajib buat aku Nah ini adalah penampakannya seperti ini Simple banget tinggal ditambahin garam sama merica dan olive oil belakangan Untuk garam biasanya aku tambahin belakangan Supaya aku punya tekeran yang pasti seberapa banyak aku kasih garam Supaya gak berlebihan Oke Nah ini adalah makanan ketiga aku Dan ini berupa cemilan yang biasanya tinggi lemak Itu biasanya dari kacang Mau itu selai kacang yang healthy ini Atau dari kacang yang utuh Ataupun dari edamame Dan ini pun tergantung ya dari keseharian aku Kalau misalkan aku mau eksersis berat Eksersis hari pantat Biasanya aku tambahin pisang Supaya ada karbohidrat lebih Dan aku punya lebih tenaga buat ngangkat beban yang lebih berat 50-60 kg gitu Tapi kalau misalkan hari resting day Atau cuma hari upper body gitu Biasanya aku makan yang gak terlalu banyak karbo Aku makan edamame atau kacang sangrai ini Gitu deh Untuk makan siang biasanya bahan dasarnya aku seringnya ayam Atau ikan Tapi lebih sering ayam sih ya Dan ini biasanya aku masak apa aja yang simple Mau itu chicken soup Mau itu aku bikin cuma sekedar di pan sheared aja Terus bikin sambal kayak sekarang Atau sekedar cuma dipotong-potong ditumis-tumis Digabungin sama nasi merah Dijadikan nasi goreng healthy Nasi goreng merah gitu deh Tapi buat sekarang aku mau pan sheared Ini cuma dibumbuin sama salt, pepper Terus dikasih 5 spices dari Chinese Terus garlic powder Udah di pan sheared Udah gitu perong yang tadi aku bakar Terus sambalan juga aku bakar sedikit biar agak layu Udah gitu aku bikin sambal Simple Dan nasi merahnya udah jadi Udah perfect Dan untuk pembuatan sambal pun Kadang aku masih memakai MSG Masih juga pake natrium glutamate Masih pake apapun yang bikin gurih Karena aku gak terlalu super pingin yang lean banget kayak atlet buat sekarang Jadi masih gak masalah Lagian MSG juga healthy kok Siapa bilang MSG gak baik buat dikonsumsi Oke disini udah ready Dan ini adalah pan yang bakal aku pake buat pan sheared Disini aku gak terlalu banyak masukin canola oilnya Karena disini aku mau bikin pannya itu super panas Supaya nanti ketika ayam aku masuk ini Pori-porinya langsung tertutup Jadi jus dari sari-sari ayam itu gak keluar Kalo aku kasih terlalu banyak minyak Emang lebih enak sih ya kalo dari rasa aplik Kalo dikasih butter Uh enak banget Tapi Aku gak mau membakar canola oil yang udah sangat baik Lemaknya menjadi lemak jahat dan berkolesterol jahat lagi Jadi disini aku cuma lap-lap aja pake tisu Dan Ya setelah ayamnya masuk Tinggal tunggu beberapa detik Jangan kelamaan Lalu setelah itu dibalik Jangan sampe gosong ya Lalu untuk terong ini juga tinggal dibakar aja sih Sampai kira-kira dia soft Agak gosong gak apa-apa kulitnya Karena nanti bakal dikupas juga Jadi gak masalah Terus Buat kalian yang pengen bakar terong ungu Itu lebih common sih ya Tapi aku bosen Jadi aku mau coba something new Terus ini juga Aku tinggal dibikin sambal aja Ini cuma dibakar biar layu doang Udah gitu udah selesai Udah deh tinggal ayamnya dibulak balik Oh iya dan buat ayam Kalau misalkan kalian gak yakin itu mateng banget Kalian bisa masukin ke dalam oven atau microwave Tapi aku gak terlalu pengguna microwave sih ya Jadi bisa juga ditutup pake tutup panci sebentar Supaya dia ada proses steaming sedikit Lalu buka lagi supaya tetep crispy-nya itu gak hilang Ini dia bagian sambal Aku paling sering banget bikin sambal Karena mungkin aku orang Sunda kali ya Jadi aku gak suka terlalu yang komplikatif Aku tinggin yang simple-simple Tapi enak Tapi gurih Tapi pedas Tapi uuuuuh Garam ini aku masih pake garam normal Rencananya aku mau ganti sih sama yang low sodium Tapi aku masih belum nemu Terus aku juga masih menggunain Natrium glutamat atau MSG Gak masalah kalo menurut aku Karena aku sempet ikut seminar juga Selama beberapa bulan Dan ternyata MSG itu gak sebahaya yang kita pikirin kok Justru sodiumnya itu sepertiga Lebih sedikit daripada garam Jadi sebagian besar bisa dibilang juga Lebih healthy daripada garam Ya buat itu nanti aku bahas lagi lebih lanjut Karena kalian pasti banyak yang pro dan banyak yang kontra Lalu untuk masalah ayam ini jangan langsung dipotong ya Ketika panas Karena ini jusnya itu kalo dipotong dalam kondisi panas Dia akan keluar semua sari-sarinya Nutrisinya hilang Dan nanti semua sari-sarinya bleber di cutting board Jadi kalian cuma makan apas ya jusnya hilang semua Tunggu sekitar 15 menit Sampai jusnya itu kembali set up ke tengah Setelah itu baru di slice 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 dan ready to go Tinggal disajiin sambalnya Dan jus sisanya juga yang ada di pan dimasukin Walap ini terserah aku Biasanya makan perang, makan pete, makan kecang panjang, timur Uh, apa aja lah ya orang Sunda mah gak susah Gak menderita simpen di hutan juga bisa hidup Udah gitu, terus ya udah beres sih Terus kalo masalah lunch Ini biasanya aku juga gak masak terlalu ribet Karena aku sibuk biasanya Harus editing, harus ke gym Belum juga pingin main sama mauka dan sebagainya Dan masakin buat squat juga Karena makanan aku sama makanan suami aku beda Jadi something simple, something healthy Yang penting nutrisi aku semuanya terpenuhi Oke selesai Untuk makan malam biasanya aku tinggal memenuhi kekurangan kalori dari keseharian aku Karena aku biasanya harus mengkonsumsi sekitar 110 gram protein Sekitar 150 gram karbo Jadi aku nanti ngeliat ke aplikasi Fat Secret Nanti disitu keliatan aku kurang apa Biasanya aku lengkapin di dinner Setelah aku liat-liat sih kayaknya protein aku masih agak kurang banyak Dan karbo aku udah lumayan banyak Cukup, cuman kurang sedikit Jadi disini aku mau bikin tempe aja Dan ini karena malam-malam aku gak terlalu banyak makan hewan yang berat-berat Apalagi daging merah enggak sama sekali Disini biasanya aku cuman makan tempe, tahu, atau sayuran, atau cuman ikan Paling mentok Dan something yang simple lah Simple Pokoknya yang gampang lah Yang ada di pasar dan ada di warung Dan untuk masalah pemasakan juga sama Ini pakai minyak sedikit aja Lalu udah gitu dimasukin Dan dipanasin Dan ini mungkin agak sedikit lama ya Karena aku selalu menggunakan low heat Menjaga tetap supaya canola oilnya gak berubah menjadi lemak yang jahat Karena canola oil dan olive oil itu adalah lemak yang baik dan sehat Dan memiliki titik smoking point yang lumayan rendah Beda sama minyak kelapa yang smoking pointnya itu tinggi Jadi meskipun kalian panasin ke 180 derajat itu dia belum sampai berasap Tapi kalau misalkan olive oil atau canola oil biasanya di temperatur rendah Kayak 60, 70, 90 itu dia udah mulai smoking Dan itu berubah menjadi oksidan yang berbahaya Makanya pinter-pinter mempelajari tentang cooking method supaya gak merusak ingredients yang udah dibeli mahal-mahal Malah rusak juga Disini aku tambahin minyak wijen Karena minyak wijen juga sehat Tapi aku tambahinnya cuma di finishing touch aja Lalu ditambah air sedikit Steaming biar moist biar gak terlalu dry And plating Udah Aku selalu makan makanan yang simple guys Kalau kalian pikir aku selalu makan makanan yang mahal Enggak Aku sering juga belanja di warung gak di supermarket Udah deh Udah deh Udah deh Udah deh Udah deh Udah deh